Hai hai ketemu lagi hari ini tanggal 30 September 2019 hari Senin kita mulai bacaan kali ini dengan spirit guides apa pesan yang keluar untuk hari ini ini mengingatkan bahwa kita tidak pernah lepas dari apapun yang kita bicarakan apapun yang menjadi fokus dari perhatian kita it is time to remember that you are one with all of all that is jadi kalau misalnya saat ini rasanya dirimu sudah menjadi individu yang punya pandangan yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda dengan orang lain memiliki kekhususan sendiri tahu kalau dirimu tidak sama dengan orang tersebut tapi hari ini diingatkan bahwa sebenarnya dirimu berbeda karena dulu kamu adalah satu hal yang sama atau berada di tempat yang sama dari sumber yang sama hanya kemudian dia atau kita memisahkan diri dengan keunikan kita sendiri ya jadi intinya seperti dulu manusia itu datangnya dari satu sel membelah diri membelah diri membelah diri membelah diri menjadi sel yang begitu banyak berjuta-juta lebih mungkin dan itu adalah semua sel punya perannya yang berbeda tergantung letak posisi dan bentuk apa yang kemudian terjadi termasuk kita kita dulu dari satu keluarga ya dari keluarga kalau kita hitung ke buyut-buyut kita tetapi kita sekarang sudah berbeda hanya saja kita masih masuk di keluarga besar itu bahwa kita menjadi seberapapun kita sebagai individu kita tidak pernah terlepas dari akar kita kita menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar ya itu yang keluar dari sini karena informasinya datang perlahan-lahan barangkali itu nanti akan punya makna kedepan kita lihat gambarnya di sini adalah lili yang di tengah bunga lili bunga lili termasuk juga bicara mengenai ancestor mengenai yang turun-temurun yang kita pelajari sejak lama yang kita sudah tahu sejak kecil yang kita menjadi bagian dari kelompok yang besar dan kita lihat sebelah kirinya adalah pohon dengan gambar gambar pohon keluarga disini sepertinya memang informasi yang ingin disampaikan adalah seandainya dirimu harus memilih jalan sendiri dan itu mengalami banyak masalah maka sebenarnya karena dirimu tadinya adalah bagian dari yang besar tersebut dan saat ini hendak menjadi lebih mandiri sehingga untuk keluar dari kelompok ini tidak keluar secara sepenuhnya sebenarnya karena banyak hal yang yang namanya identitas tidak pernah bisa hilang ya tetapi untuk bisa keluar dan kemudian mengembangkan talenta yang menjadi keunikan dirimu itu membutuhkan keberanian untuk melampaui gunung yang besar ini but you can do it dari twin flame oracle everything will be ok in the end my beloved if it's not ok then we have not yet reach the end kalau misalnya sekarang belum ok ya karena memang belum selesai kayaknya sekarang masih penuh dengan masalah tapi sebenarnya pada akhirnya everything will be ok seberapapun kita berusaha untuk katakanlah memberontak dari situasi ini dan itu memang sesuatu yang tadinya juga kita nggak inginkan melakukan tersebut memberontak dari kebiasaan yang yang sudah turun temurun tapi kita harus melakukan karena memang pada satu titik itu harus berubah dan kita adalah agen perubahan tersebut dan tanggung jawab atau pekerjaan mengubah itu ternyata terletak di punggung kita di generasi kita ya kalau itu sebenarnya it's ok karena yang namanya manusia yang namanya bumi itu berevolusi berubah tetapi tetap satu kesatuan yang besar ya yang besar itu berevolusi yang berevolusi yang berubah adalah individu-individu yang di dalamnya nah kalau itu belum ok berarti belum sampai pada situasi yang kembali balance tapi nanti akan menjadi balance lagi ambil satu kartu kita acak terlebih dahulu yang di depan biasanya informasinya datang satu persatu jadi harus kita lewati juga angel of moderation ya balance jangan terlalu berlebihan kita sedang menambah satu batu di antara tumpukan yang besar dan kita tidak ingin membuatnya runtuh kita tidak ingin keluar dari kelompok tersebut dari keluarga besar tersebut keluarga besar tersebut tidak harus runtuh justru kita menambahkan satu pengalaman pengalaman kolektif pada kelompok yang besar tersebut kita ambil kita ambil wealth wisdom spirit guides semuanya kau lakukan atas bimbingan dari spirit so don't be afraid you're not alone ambil romance angel oracle card ok stay optimistic about your love life kalau it's not ok rasanya semua masih berantakan tetap optimis di dalam menghadapi situasi ini ya positive thinking and faith will bring you romance ya romance adalah pertemuan kita dengan yang menjadi jodohnya kita jodoh tanda petik ya tidak selalu pasangan percintaan bulan pada tanggal 30 September pukul 12 waktu Jakarta bulan conjunction dengan Merkurius Merkurius bicara mengenai mentalitas intelektualitas kita komunikasi kita Merkurius itu mengatur Gemini dan Virgo ya apalagi yang kita lihat sekarang berada di Libra jadi mentalitas kita ketika kita berusaha untuk memahami situasi eh kompasnya atau kemana arahnya adalah kita memastikan semua dalam kondisi yang harmonis nah keseimbangan itu tidak bisa langsung kita peroleh kalau saat ini belum seimbang hanya masalah waktu ya define timing itu saatnya nanti akan terasa keseimbangannya ya selain bulan kalau di gambar yang ini hanya konjang dengan Venus dan ada di Libra ya dan yang lainnya masih komunikasi yang lama termasuk kalau kita bisa lihat ya Venus square Venusnya ada di 19 derajat berarti dia akan terus semakin kental dengan Pluto membentuk square ya ada sesuatu dari kepemilikan kita dari cinta kita dari keharmonisan itu yang harus dibuang sedikit supaya keseimbangannya akan menjadi kembali jadi kita sedang seperti main di atas jungkat-jungkit ada satu yang lebih berat kita tahu kalau lebih berat di kiri maka yang kanan harus dilepas sedikit atau kita memberi berat tambahan kepada yang kiri itu yang kita sedang lakukan ya juggling atau sedang menimbang-nimbang kanan dan kiri karena ini square berarti itu tidak mudah dan jelas kita upayanya dalam rangka menyeimbangkan karena ini dengan Pluto maka sepertinya kelebihan beban lah yang harus dilepas kita lihat yang lebih detail saat ini bulan itu membentuk banyak aspek dengan Eris ya ini di bulan ada di 2 derajat eh 2 sorry harus dihapus dulu ketutupan di 27 yang sekitar dua puluhan itu Pluto tadi ini juga eh Eris 27 ada Vesta dan ini adalah Queen Kangs oke sepertinya ini utamanya ada sesuatu yang harus dilepas oleh bulan ini memang agak jauh karena ini 27 bedanya berarti 7 derajat katakanlah memang bukan hanya dengan bulan tetapi juga dengan Venus yang lain adalah yang dekat 27 dengan 23 relatif masih dekat karena bulan kan bergeraknya cepat berarti pagi hari dia ketemu dengan Eris oposisi dan pada saat jam 12 ini Queen Kangs dengan Vesta nah kalau gambar ini bicara adalah ada situasi yang membuat kita merasa apa kita masuk ke dalam kelompok dan kita dilihat orang sebagai ini orang ngapain ya kok dia lain sendiri sih kayak gitu Eris begitu dan orang memandang yang membuat kita merasa menjadi outsider menjadi yang bukan karena kita nggak nurut sama mereka dan kita bisa terpancing untuk melakukan sesuatu yang sifatnya agresif dan membalas sikap mereka yang tidak friendly tidak welcome kepada kita kalau menurut saya jangan lakukan karena ini juga Queen Kangs dengan Vesta ya kalau memang kita mau menjadi tetap ingin bersama itu ya lakukan sesuatu untuk tidak harus mengubah diri kita karena memang spiritual guidance-nya kan kita memang harus membuat perubahan tapi kalau mereka bersikap tidak friendly either kita datang menerima suck it up men gitu ya suck it up men biarin aja nggak usah dimasukin ke hati atau tidak usah datang sama sekali tapi yang jelas membalas atau mengutuk mereka itu bukan jawaban karena ada Vesta di sini oke yang empat kartu iya kita jelas kita jelas memilih apa yang kita inginkan either itu orang either itu pekerjaan either itu teman apapun tapi kita ingin hari ini memilih yang sesuai dengan panggilan hati kita dan kecintaan kita ya karena ini posisinya pada tantangan judgment maka artinya jangan melawan ya jangan melawan apa yang sudah digariskan ini adalah saran lima artinya perubahan sarannya lakukan perubahan kalau memang harus dilakukan perubahan hasilnya sabarlah ya bersabar dengan situasi saat ini ya dirimu dalam proses co-create dalam menciptakan sesuatu barangkali dirimu belum bisa teriak keras eh siapa bilang saya tidak berprestasi ya mau bilang gitu juga apa kan nggak ada buktinya padahal nanti ada kan tadi kita bicara mengenai suatu saat nanti kita akan tumbuh oke kita lanjutkan bacaannya dengan kita ambil kartu wisdom within reading lima kart ya oke situasinya kali ini emotional expression ya kita mengekspresikan sesuai apa yang kita rasakan itu aja ya kalau kita lagi tidak merasa nyaman di satu tempat kita nggak bisa tahan muka kita akan you know muka jelek ya istilahnya itu cemberut dan lain sebagainya kalau kita memang tidak ingin dan karena kita tidak bisa menyemukan emosi kita menyembunyikan emosi kita sebaiknya memang kita cari cara supaya tidak perlu ya tidak perlu melakukan sesuatu yang apa ya memprovokasi satu pertengkaran ingat tadi ada eris ya yang membuat kita ingin mengobrak abrik pesta orang yang menurut kita uuuuh gitu ya jangan jangan biarin aja gitu ya tunjukkan dulu siapa dirimu ya ini tantangannya tidak berani melakukan hal yang berbeda ya karena sebenarnya dirimu berani tapi tidak perlu ngelawan mereka ngapain jangan ngelawan pakai omongan nggak ada gunanya sama sekali hanya menerima energi kembali ke kita yang menyakiti hati kita so don't gitu ya ini tadi apa field perspective ini guidance guidance nya adalah kita melihat dari perspektif yang berbeda jadi kalau mereka kamu orangnya gini 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 dengan perspektif mereka kita ambil perspektif yang lain ya iya aja dia kan nggak tahu mereka kan nggak tahu kan aku punya pemahaman yang berbeda aku punya wisdom yang berbeda aku punya jalan sendiri pendidikanku juga berbeda artinya memang kita di punya jalan dan cara berfikir kerangka berfikir yang berbeda it's ok dunia itu macam-macam isinya tidak hanya keluarga besar ini saja kalau saya bilang keluarga belum tentu keluarga sedarah tetapi satu kelompok besar yang biasanya menjadi tempat kita ya menempatkan diri jadi bagian dari diri kita forgiveness fokus fokus pada pemaafan kepada nomor satu diri sendiri karena berbeda yang kemudian adalah orang lain yang mungkin tidak bisa menerima ini outcome nya adalah clarity mendapatkan kejelasan tentang apa yang kita inginkan kejelasan bahwa yang kita inginkan tidak selalu selaras dengan orang lain inginkan clarity bahwa di dunia ini tidak harus semuanya jalan ke satu arah memang itulah kenapa dunia ini dibentuk karena kita terdiri dari banyak suku banyak tempat banyak segala macam itunya itu adalah menunjukkan bahwa kita boleh kita sah-sah saja untuk berbeda dan yang paling penting adalah kita bukan keberbedaannya tetapi adalah bagaimana kita sesuai berjalan dengan apa yang menjadi panggilan kita oke wanita indrasa disini semoga membantu salam hati dan cahaya terima kasih terima kasih